Saya akan beralih ke topik mengenai kunjungan Bapak Jokowi akhir bulan ini ya Pak ya. Ini kan taruhannya cukup besar ya Pak ya. Tujuannya apa, kemudian strateginya apa, dan kira-kira apa yang ingin dibawa pulang. Indonesia dan Amerika mempunyai hubungan persahabatan, hubungan ekonomi, politik yang panjang. Karena itulah, maka kunjungan kepada negara Indonesia, ke Amerika-Amerika, ke Indonesia tentu wajar dan sangat penting. Obama juga sudah mengunjungi Indonesia, kemudian tiap persen Indonesia juga berkunjung ke sini. Jadi hubungan itu memang meningkatkan hubungan politik, hubungan ekonomi, dan hubungan sosial kebudayaan pendidikan dan sebagainya. Itu tujuan utamanya, dan juga ingin saling mengetahui, karena Amerika juga dari sisi ekonomi banyak melakukan investasi Indonesia, tentu ingin juga lebih ditingkatkan hal tersebut, begitu juga pendagangan. Itu semua kunjungan kepada negara penting untuk meningkatkan hubungan-hubungan itu. Jadi investasi, perbaikan hubungan dalam hal kontra teror misalnya, atau apakah ada mengenai masalah dukungan Amerika Serikat terhadap keamanan maritim Indonesia, apa spesifiknya? Kita tidak minta, Indonesia bisa menjaga maritim yang tidak memerlukan bantuan Amerika untuk itu, karena kita tidak mempunyai masalah-masalah, kita tidak mempunyai masalah di Laut Cina Selatan dan sebagainya jatuhnya. Tapi hubungan umum, hubungan-hubungan politik yang saling membantu, hubungan ekonomi yang saling ditingkatkan. Tetap dalam jalur kemitraan konferensi. Oh, ya, ya. Terima kasih.